Kabit Humas Polda Metro Caya, Kombes Polisi Entra Sulupan membeberkan peran artis sinetron CA dalam kasus prostitusi online. CA bertindak sebagai model dan juga artis yang melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri. Sedangkan ketiga tersangka lainnya berperan sebagai mucikari. Dikutip dari Facebook wartakotalev.com pada Jumat 31 Desember 2021, Sulupan menerangkan keempatnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut CA merupakan seorang publik figur atau pemain sinetron berusia 23 tahun. Saat melakukan aksinya, CA meminta bayaran tertentu. Pembayaran jasa prostitusinya dilakukan melalui transfer antarbank. Tiga tersangka lainnya adalah Kaka, 24 tahun, R, 25 tahun, dan UA, 26 tahun. Ketiga orang ini selain CA memiliki peran sebagai mucikari. Mereka menawarkan hasil foto atau rekaman-rekaman dari CA kepada sejumlah orang yang ditargetkan akan menjadi pelanggan CA. Para mucikari ini melakukan penampungan transfer dana pembayaran awal untuk kegiatan prostitusi tersebut. Sulupan menyebut tarif dari perbuatan prostitusi ini dinilai mencapai 30 juta rupiah. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, CA sudah lima kali melakukan perkuatan prostitusi. Sejumlah barang bukti turut diamankan. Satu di antaranya ialah pakaian, telepon genggam, dan juga bukti transfer uang. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 4 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!